Sedikit merasa getut, merasa bersalah dan tidak mengulangi lagi ya itu tadi Maka Allah akan memberikan apa bahasanya timpalan yang lebih sedikit Terus komis suha yang nomor 5 Yang kelima Yang kelima Yaitu setiap waktu seorang hamba itu takut akan berpalingnya Allah dari kita Seorang hamba takut akan hilangnya kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya Kemuliaan berupa apa? Keimanan, ketauhidan, kemakrifatan Jadi seperti itu Ada rasa sedikit ketakutan bagi kita kalau Allah itu akan berpaling dari kita Ada rasa ketakutan bagi kita Kalau nanti kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita itu akan hilang Mohon maaf Terkadang kita Bukan terkadang Bahkan Apa ya bahasanya itu Kalau ia tidak setiap hari sih Terkadang wahasabah itu sangat penting sekali Misalkan jenengan nih Apa namanya Lepas ada orang meninggal Jenengan ikut takdim Hormat mengantarkan beliau ke kuburan Itu jenengan wahasabah disitu Jenengan liat Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahan Ketika jenazah dibuka Ditempelkan putihnya ke tanah Ketika jenazah ditutup Ketika jenazah itu di tanahnya sudah dimasukkan Kita wahasabah Andaikan kita yang itu Terus gimana? Itu terkadang penting Maka wahasabah itu penting Ingat mati itu yang penting gitu Kan kita gak tau Umur kita itu sampai kapan Kita gak ada yang tau Ya semoga-moga kita semua Diberikan oleh Allah Umur yang panjang Barokat manfa Ya amin Ya sebetulnya Makanya Wahasabah itu penting Seperti itu Kita Kita Jangan kok terus Ya happy-happy aja Kalau masih muda Ya atau Santai Dan lain sebagainya Mati ibadah Kalau sudah tua Nah Ya jangan seperti itu Gak tau kita sampai tua Atau gak kan ya gak tau Jadi seperti itu Jadi nomor lima Seorang hamba itu Setiap waktu Dia Bahasanya itu Akan takut Berpaling yang Allah darinya Dan hilangnya Kemuliaan-kemuliaan Yang diberikan oleh Allah Kepada kita Apalagi kemuliaan